selamat menikmati 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 saya pak ya selamat menikmati 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 ada beberapa menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi saya lebih dari 15 lah itu, beberapa itu. Jadi lumayan kita pantau juga di tengah-tengah kesibukan kita sebagai dosen. Terus apalagi sekarang yang di Politeknik sedang rapin PBL itu luar biasa capeknya mahasiswa ya. Dan dosennya itu lagi hot-hotnya itu. Kita akan masuk ke perkembangan pasar investasi, pasar modal Indonesia. Sehingga di sini kita akan sedikit, mungkin kalau ada yang belum paham atau ini saya akan membuat definisi yang ringan-ringan saja. Yang enggak saklek buku ya. Yang ringan saja supaya lebih mudah dipahami. Jadi kita berawal dari apa itu saham dan pasar saham. Jadi saham itulah simpelnya adalah kepemilikan atas perusahaan secara legal itu. Di situ kan kalau kita umumkan banyak ya. Misalkan ada orang bisnis cuci helm ya. Kemudian yang pegang, yang ngelola dua orang. Tapi secara formalnya pas saham itu adalah pasar tempat bertemunya penjual saham dan pembeli ya. Ini secara umum. Dan ini sekarang karena era digital ya sudah virtual ya. Kalau dulu kan tahun 90-an itu masih pakai kertasnya. Saya sering melihat di TV itu orang pakai kertas terus main angka-angka berapa itu. Sekarang sudah online semua. Kemudian kalau untuk yang di Indonesia itu, pusat efek Indonesia itu resminya ya. Dulu ada pusat efek Surabaya kalau enggak salah. Tapi digabung ya. Karena memang kurang efektif ya. Oke, secara umum ini. Nah kemudian mengapa sih pasar sangat penting? Ini kembali ke, sebenarnya kalau ada dosen apa ya, keluarga negara itu penting juga di sini. Jadi cross keilmuan di sini. Intinya adalah untuk memperkuat ekonomi Indonesia itu ya. Mengapa? Karena ketika, kan kalau perusahaan mendapatkan dana kan banyak ya. Banyak cara. Bisa dengan modal pemilik, kemudian modal ditambah modal. Kemudian ada jual aset, aset-aset yang kurang efektif, efisien itu kita jual. Kemudian pinjaman lembaga keuangan ya, join venture atau dari lembaga bank atau yang lainnya gitu. Kemudian ada bisa juga yang fasilitas supplier ya. Jadi indirect modal di sini ya. Jadi misalkan tempo ya. Kita ngimpor atau membeli sesuatu di supplier terus bayarnya nanti, lima bulan lagi itu kan lumayan bisa dianggap sebagai tambahan modal. Serta pasar saham ya di sini. Ini dan lain-lain juga banyak caranya. Serta pasar saham di sini. Nah, untuk dengan pasar saham itu perusahaan-perusahaan Indonesia itu harusnya bisa mendapatkan modal dari pasar saham melalui proses IPO, initial public offering, dan rate issue. Jadi penambah modal itu. Nah, di sini memang belum semua perusahaan-perusahaan yang Indonesia itu belum masuk ke pasar modal ya. Tapi trennya selalu terus. Kalau nggak salah, sekarang sudah hampir 800 ya. 800 emiten ya, hampir cepat. Jadi ini menunjukkan adanya proses modernisasi ekonomi kita. Jadi dengan saham itu kan jelas pasti ada regulasi-regulasi dari kurus efek mengenai transparansi, mengenai informasinya juga harus update ya, harus update. Dan juga sampai komisaris pun ketahuan semua itu kalau di ini ya. Makanya kita kan bisa melihat BUMN-BMN yang siapa-siapa yang ada politiknya itu cukup melihat dari komposisi komisarisnya. Komisaris independen siapa, oh ini kita lacak aja banyak itu. Jadi namun ya, jadi intinya di pasar saham itu tempat kumpulnya orang-orang kaya di Indonesia. Itu tempat kumpulnya. Mereka kaya dapat dari modal, dari modal kita-kita juga sebenarnya. Kita mendapatkan dividen atau penambahan kapital dari nilai saham sendiri. Nah kalau untuk Batam ini, ingat saya itu ada tiga emiten yang sudah melantai ya. Itu ada Citatu Bindu ya, CTPN ya, kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah ya segitu-gitu aja, kalau nggak salah masuk ke 50 ya. Kemudian PTSN ya, dari satu-satu lumayan bagus. Ya lumayan lah, bukan dibilang bagus-bagus, enggak juga sih. Tapi lumayan. Kemudian home, home itu hotel. Saya lupa hotel apa sih, lupa. Terus kalau salah ada satu emiten berkapalan ya, Sochi Saipem yang produksinya di mana? Di Pulau Karimun itu ada. Itu ada Sochi dan itu lumayan kuat ya, Sochi ini karena dia mendapatkan kontrak dari Pertamina. Tapi dari tiga ini, hanya PTSN yang lumayan. Home itu sempat digoreng sama bandar ya kemarin ya. Saya nggak masuk karena berjelas hotel itu juga lagi struggle juga ya, posisinya itu. Kemudian isu menarik sekarang ini adalah adanya startup ya. Startup yang bisa melantai bursa. Jadi di sini ya, ini startup ini kan kalau nggak salah ada tiga tahapan ya. Unicorn, DKcon, sama Hektakon ya. Di kita sudah ada yang sudah mencapai Dekakon ya, Grab. Kalau Grab sudah mencapai, tapi Grab kan dari luar ya. Gojek ya, Gojek, Travoloka, Tokopedia, Polapa itu sudah hampir 1 miliar dolar. Tiga-tiga 14 triliun. Lebih cepat ya dari Garuda. Dekakon juga menarik ya ini. Kemudian tapi Hektakon kita belum ada di sini. Nah di sini ketika startup itu ingin berkembang itu melalui mendapatkan penandaan dari pasar modal itu kan kemarin-kemarin belum terlalu di ini ya. Belum diberi ruang space khusus ya itu. Masih dianggap sama ya sudah, kalau kamu punya omset 5 miliar per bulan, kemudian lancar, ya oke lah kamu bisa melantai dengan segala aturannya. Nah tapi kalau yang saya tetapkan enggak kan. Karena kan B-nya saya tetapkan sifatnya itu, ya sifatnya bakar uang dulu ya. Bakar uang, terus kemudian keuntungan juga belum, ya dibilang belum ada ya. Yang berarti mau saya pasar dulu seperti itu. Nah ketika sudah itu kan kalau kita dalam aspek GCG-nya kan akan dilihat, oh yuk berapa sih keuntungannya tahun ini. Kalau merugikan ya malulah gitu ya. Malu secara publik gitu kan. Sekarang kan tidak dipublish. Jadi malu secara publik mungkin ya gitu. Nah sehingga mungkin mereka tidak terlalu banyak berani masuk. Nah sekarang dari pursa efek itu sudah mulai ada regulasi ya. Kalau enggak salah itu sebentar, kalau setelah regulasinya ada namanya startup guide ya. Idex guide itu untuk startup. Kemudian ada yang namanya papan progress atau apa. Saya lupa itu ada programnya itu di 2021. Ini katanya sih saya lihat di situsnya itu ada sekitar 2 atau 3 startup yang sedang didiskusikan. Apakah mungkin enggak? Jadi kalau setelah 50 miliar bisa untuk omzetnya itu bisa masuk. Tapi di sini ada kekhususan ya. Artinya mereka tidak selalu harus melihat untungnya dulu ya. Jadi bisa dari model bisnisnya. Kalau memang model bisnisnya memang menguntungkan dan akan menguasai pasar itu ya. Why not seperti itu. Dan sayangnya sih saya melihat sih dari sini, dari kita belum ya. Belum dari Indonesia belum ada startup-up yang bisa ini ya. Mungkin juga tidak tahu itu. Saya punya teman dia mengembangkan startup posa.id itu teman saya kuliah. Dapat penandangan 1 juta dolar, 14 miliar itu dari saya lupa di mana itu. Itu juga belum berencana masuk. Karena memang tipenya, tipe Indonesia kan seperti itu ya. Jadi kalau di Amerika kan kalau kita ngajuin perusahaan, ngajuin ke bank itu relatif lebih bisa melihat pasar depannya. Seperti ini. Kalau di Indonesia kan banknya masih agak-agak belum terlalu revolutionnya. Jadi dia masih melihat yuk untungnya berapa. Tidak terlalu melihat next-nya gimana. Ketika dia masih dalam posisi rugi, itu dianggap kurang perform. Padahal belum tentu akan rugi selamanya. Jadi ini yang belum banyak di-maintain dengan baik oleh perbankan. Jadi setidaknya seharusnya ada revolusi. Revolusi inovasi di perbankan supaya bisa bertahan. Kalau menganggap model-model konvensional ya agak berat. Nanti kalah dengan pinjaman online, kalah dengan reksadana, aplikasi-aplikasi yang lain. Lalu cepat perkembangan itu. Jadi saya lihat beberapa yang bank-bank BEMN sudah lumayan. Yang bank swasta juga ada, sudah mulai revolusi. Di mana salah satu contohnya itu bank mandiri itu di mana-mana. Saya lihat toko, apa sih namanya, rukonya atau tempat ofisnya sudah sedemikian efisien. Terus pendaftarnya juga menggunakan online dan sebagainya. Jadi sangat mengurangi kosnya di situ. Saya kemarin pernah ikut jadi moderator seminar di 2 tahun lalu. Saya lupa itu. Di situ ada sosialisasi dari Bursa Efek Indonesia untuk perusahaan-perusahaan yang mau melantai bursa. Itu kebetulan ada 2 calon waktu itu dari Batam. Masalah rumah sakit. Saya lupa satu rumah sakit. Itu lumayan. Dan dari situlah ada ruang kemungkinan startup itu bisa masuk. Jadi bagi yang punya relasi atau sedang memaintain atau sedang memegang, menghandle startup itu, silakan Anda bisa share seperti itu. Tapi nanti kalau sudah prosesnya, silakan ke BI untuk proses lebih lanjut. Nah, sayangnya saham ini itu, bukan sayang ya, namanya pesaing ya. Dia selalu punya pesaingnya. Pesaing sehat ya. Benar-benar pesaing sehat itu. Jadi pertama pesaing itu adalah reksadana ya. Jadi di sini itu adalah produk keuangan, investasi oleh lembaga keuangan di sini. Jadi kalau kita lihat secara simpel itu model bisnisnya kan dia mengumpulkan modal, kemudian modal ditumbuhkan melalui pasar modal, pasar uang, obligasi, baik negara maupun perusahaan ya. Ini dibuat ya. Nanti ada model resikonya low, medium, high gitu ya. Kemudian, nah ini di reksadana ini lumayan luar biasa ya. Disediakan sudah ada, sediakan melalui aplikasi bibit ya. Itu yang didikor busjar itu jadi naik gitu ya. Jadi memang perlu inovasi ya. Bibit itu awal sudah cukup lama ya, tapi kemudian setelah ada didi naik tajam itu. Yang lain juga ada sih kalau salah di stock pit sudah mulai ada juga. Kemudian juga ada sekuritas ya, sekuritas itu. Ya itu biasanya sekuritas punya beberapa ini ya, berpelayanan. Biasanya itu kalau enggak low, medium, high, terus kemudian dicampur dengan syariah itu. Itu biasanya seperti itu. Kemudian bank juga beberapa punya seturunannya ya. Jadi misalkan money to finance, itu ini. Nah kemudian ada juga yang asuransi ya. Asuransi ini biasanya dilayanan gabungan dengan proteksi. Ini rada repot ya, di asuransi saya melihat trendnya nurun ya. Karena memang kemarin kasus-kasus yang Jiwasraya, kemudian apalagi sekarang kemarin, yang dari Abritus, apa namanya, Jiwasraya sama Salupa tuh. Itu yang mainnya di bank BBYB itu ada itu, yang dari TNI itu. Itu juga membuat kepercayaan terhadap asuransi menurun. Ini juga perlu dipahami. Biasanya asuransi ini punya layanan gabungan dengan proteksi ya. Jadi kalau proteksi sendiri itu, kalau dulu ada yang, ya saya sebut markasin nggak apa-apa ya, tapi kan bukan untuk endorse atau ini ya, kayak berensial, aksa mandiri kan juga ada. Itu biasanya kan mainnya, oh sekian tahun Anda asuransi plus investasi kan sekian persen, dan itu sekian beberapa tahun nanti hanya membayar untuk investasi atau ya tadi gitu, investasinya. Sebenarnya kan mereka uang dari investasi itu segini dilarikan ke reksadana gitu kan itu. Dari sisi customer, reksadana itu menyenangkan karena dia tidak perlu mikir. Tidak perlu mikir, yang penting kini macam perbulin berapa, nanti mereka yang mengurus gitu ya. Sebenarnya ada ilmu sendiri, ilmu reksadana, simpelnya saat keuntungannya turun, ya kita masuk gitu ya. Tapi itu cukup kompleks ya. Jadi saya nggak bahas secara khusus sehingga ini intinya di situ aja. Jadi dengan reksadana ini, orang-orang itu simpel, nggak perlu banyak main teknikal, ya cuma lihat, ketika perbulan terus bertumbuh dengan sendirinya itu. Walaupun nanti return-nya juga ya di atas deposito lah sekian persen ya seperti itu. Kalau deposito 4 persen ya bisa 6 persen, 7 persen, bahkan di salah satu, saya boleh sebut nama ya, nggak apa-apa ya, Philips itu juga ada, Philipsnya Philips Fixed Income kalau nggak salah namanya itu, itu bisa dapat 5 persen atau 6 persen per tahun itu. Nggak ngapa-ngapain, taruh aja di situ. Nanti ada auto-swapenya, jadi ketika kita beli sahamnya, langsung ditarik dari situ. Dan sudah, transit sudah otomatis ada di email dan sebagainya. Itu sangat bagus sekali itu ya, ininya. Yang lain juga ada di Panin, itu juga ada di ini. Nah itu, jadi intinya di sini Presiden itu juga sudah mulai ber... Walaupun pesaik, tapi dia beberapa sekuritas itu juga menggabungkan layanannya, saham dengan reksadana itu. Kedua adalah yang berikutnya, lepasan kripto ya. Jadi kripto karency ini mungkin tahu ya, ada bitcoin, ada apa. Ini lumayan, saya cukup lumayan hard masuk ke diskusi-diskusi dengan orang-orang pelaku kripto ya. Jadi bukannya jelek, tapi konsepnya kripto itu adalah data mulia. Jadi kalau emas itu kan logam mulia. Kalau batu-batuan internal adalah namanya batu mulia. Nah sekarang ada data mulia, data mulia itu yang diuangkan. Nah sistemnya pakai blockchain, kan itu. Nah ketika sangkin mulianya kan artinya tidak dihapus ya. Dia hanya bisa diciptakan, nggak bisa dihapus, nggak bisa di-edit, tapi bisa dikirim. Nah kripto itu seperti itu. Dan itu sekarang pun dihargai tinggi sekali dari 0 rupiah menjadi hampir 1 miliar 800 juta kemarin. Nah ini yang lumayan naik tajam kemarin. Setelah pandemi ini kan kripto jadi fans-nya, favoritnya para milenial seperti itu. Nah oleh karena itu kemudian kalau nggak salah pemerintah itu kalau nggak salah, om set itu sudah 70 triliun ya setahun ini ya untuk kripto ini di pursa kripto kita. Tapi kan yang pegang masih swasta ya, Indodax dengan saya lupa pursa kripto atau apa itu sudah ada. Itu karena lumayan, pajaknya juga lumayan ya. Maka kalau nggak salah pemerintah itu akan merencanakan pembentukan pursa kripto di tahun ini. Nah itu kan juga menarik ya. Nah ini juga bisa menarik minat dari melarikan modal itu ya. Kalau di ekonomi makronya itu kan, ini kan yang membuat modal kita itu ISG turun itu karena biasanya ya, dari suku bunga di Amerika, ya nggak, suku bunga di Amerika itu. Kemudian ya kejolak-jolak politik di sana itu membuat kita turun. Dan di sini sudah dengan kripto bisa juga ada pengaruhnya kemungkinan ya. Tapi kalau saya di sini masih kecil ya, ini masih 70 triliun ya. Saham itu sampai 6.000 triliun lebih kan. 6.000, 7.000 triliun. Jadi masih sepersatusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika trend teknologi sudah menuju ke virtual money, sekarang kan sudah ada ya, dari cash, cashless yaitu apa, OVO, kemudian dana, kemudian GoPay, ShopeePay, dan semuanya itu kan virtual. Tapi mereka bukan mata uang, dia hanya state terhadap uang. Uang yang asli, uang yang real di bank itu. Kalau habit ini sudah terbentuk, habit environment sudah bagus, bisa saja, suatu saat itu kripto akan masuk. Jadi benar-benar uang digital itu akan masuk. Jadi uang OVO itu bukan uang digital, itu uang virtual. Karena memang hanya virtual ya. Tidak ada aslinya itu. Jadi kalau dalam petik ya ada sesuatu hal hacker itu mengupdate OVO atau ngerti GoPay dari GoPay-nya kita 10 ribu menjadi 100 ribu, ditambah nol itu bisa. Tapi kalau uang kripto itu nggak bisa. Karena pada itu real uang yang dijaga intekasi datanya seperti itu. Nah ini kalau ada itu kemungkinan sistem ekonomi dunia akan berubah. Nah ini saya sudah mencium adanya gerakan dari China. China itu sudah membuat namanya yuan kripto. Yang kripto sebagai sempalanya tidak ada mindi itu kan. Yuan kripto di mana dia sudah mencoba pada PNS-nya di satu kota. Nah kalau untuk gajinya pakai yuan kripto. Nah ketika yuan kripto sudah sukses contohnya di negara China, maka China bisa memaksakan dengan skema-skema macam-macam. Aku bisa ngasih uang kamu, ngasih penjaman sama kamu, tapi pakai uang kripto. Mau nggak mau kan negara-negara yang ingin mendapatkan penjaman dari negara China, pasti akan mengembangkan kripto masing-masing. Boleh Pak, saya dapat uang kripto, tapi aku menjamin juga bikin rupiah kripto juga. Nah itu yang belum terpikir. Sebagian belum banyak ke situ arah semua. Ini bisa jadi 5 tahun lagi, bisa jadi 10 tahun lagi. Dan ini kemungkinannya cepat karena behavior kita sudah terbiasa dengan virtual. Ini lumayan ini. Kalau pemerintah tidak cepat memegang ini, nanti yang terjadi kepanikan dengan sistem uang itu agak berbahaya. Yang ketiga itu pasar mata uang. Ini sudah cukup lama. Inilah yang biasanya antar debat antara yang pro nasional dengan pro internasional. Ada yang nasional, harus pakai sistem yang perusahaan-perusahaan broker-broker yang di nasional, yang dimasuk BAPAPTI dan sebagainya. Kemudian yang pro internasional, nggak perlu kita cukup dengan yang di Panama, yang di Sipurs, itu kan biasa. Dan itu macam-macam. Memang ada banyak penipuan itu juga ada beberapa dari situ. Tapi secara umum, mata uang ini terus bergerak. Ini banyak juga big fund-big fund yang masuk di situ. Masuk reksadar-reksadar juga banyak masuk pasar uang. Biasanya mereka dalam kategori yang high risk itu dimainkan di situ. Kemudian berikutnya adalah platform layanan permodernan lokal. Jadi Santara, Tani Fund, Equity Funding itu juga iuran dana itu juga lumayan. Saya amati, cuma saya sedikit mayangkan permodernan lokal, tapi sayangnya mereka buka slot lot untuk saham itu minimal main jutaan. Setelah 1 juta, 2 juta padahal untuk masa-masa kita yang kebawah, misalkan orang-orang yang mahasiswa atau apa, kan paling bisa 100 ribu, 25 ribu. Kalau bisa buka itu lebih-lebih. Itu Santara juga ini. Kemudian Tani Fund juga ada untuk khusus pertanian equity crowdfunding, biasanya internet untuk startup-stutup yang mau ngumpulin duitnya itu. Dan ini juga peseng-pesengnya, tapi secara umum masih di bawah. Kecil pasal mata uang itu memang dunianya terbatas. Untuk jumlah investor, data KCI pada akhir Maret 2021 itu investor saham itu mencapai 2,1 juta. Di akhir 2020 itu 1,69 juta akun, akhir Maret 2,17 juta, tinaik 28,4 persen. Kalau di reksadananya itu lebih tinggi, dari 3,18 juta akun akhir 2020 menjadi 4,1 juta akun. Ini yaitu karena efeknya iklannya Dedy, kelihatannya Dedy Corpuser itu. Jadi banyak yang masuk ke situ. Kemudian akun kripto ini 2 juta pengguna untuk Indonesia. Ini akan semakin berkembang kelihatannya. Tapi saya punya pandangan sendiri, untuk kripto sepanjang pemerintah itu tidak belum melegalkan untuk transaksi penjualan, untuk sebagai alat tukar, itu kelihatannya masih tertahan. Ini yang kemarin naik tajam itu sudah baru juta karena Elon Musk masuk kemarin. Kemudian dulu waktu ke-200, karena dari Amerika itu siapa? Lembaga itu. Itu juga lembaga keuangan itu masuk. Jadi karena banyak yang masuk-masuk saja, terus maka keluar. Tapi secara fundamental itu belum begitu banyak diterima karena akan mengguncangkan sistem ekonomi, karena bank itu akan dipaypas. Ini yang menurut saya, secara pribadi ini masih akan tertahan. Jadi tidak pasti akan ada, sekarang sudah dapat sejuta akan ke bawah berapa lah, kira-kira itu nanti. Sampai fundamental realnya itu akan terbentuk, baru nanti itu akan naik tajam. Oke, dari sekian tadi, mengapa sih pasar saham itu lebih diutamakan untuk investasinya? Mengapa? Karena pasar saham ini negara kuat, pasar sahamnya kuat. Jadi untuk memperkuat negara atau ketahanan ekonomi itu. Sekarang ini kalau tidak salah, tahun mungkin 2020, yaitu tahun terakhir investor asing itu lebih banyak dibanding investor lokal. Sekarang itu kalau tidak salah, di 2020 itu sudah bergeser, investor lokal itu lebih banyak daripada investor asing itu. Jadi artinya kalau investor, karena selama ini yang merontokkan bursa saham itu karena investor asing. Jadi kalau kita rusuh itu apa, lari semua mereka itu. Kalau suku bunga obligasi di Amerika Serikat itu naik ya tinggi ya pada pindah semua ke sana. Ini kan seperti itu. Jadi faktor asing itu dapat. Kayak sekarang ada Pak Mayo mengatakan, pokoknya kalau mau lihat pasar saham hari ini, coba lihat bursa Dow Jones. Dow Jones yang naik, kita naik hari ini. Kalau Dow Jones yang turun, pasti turun. Jadi gini, kalau Dow Jones naik, belum kita naik. Tapi kalau Dow Jones turun, pasti kita turun. Itu kan mengapa? Karena sangking kuatnya pengaruh asing di kita. Sekarang itu kelihatan sudah mulai pelan-pelan, kita punya kesadaran. Sehingga mengapa saya paham, mengapa sampai pemerintah punya pojok BEI, galeri investasi di kampus. Itu unik. Ini salah satu yang paling unik menurut saya, ada lembaga yang sampai ke situ. Saya rasa pajak pun belum tentu. Pajak itu belum tentu setiap kampus punya. Tapi ini bursa efek itu punya. Artinya apa? Artinya targetnya adalah kita-kita ini, orang-orang yang terdidik, yang punya kekuatan ekonomi nanti, kalau sudah lulus, sudah kerja, sehingga bisa menseparkan uangnya untuk mengembangkan negara seperti itu. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan pojok atau galeri investasi, itu sayang sekali. Sejujurnya saya hitung-hitungan itu, kalau pengusaha, kadang-kadang saya juga aktifis set-up. Kalau set-up itu sekitar targetnya 5 persen. Maksimum 5 persen dari jumlah mahasiswa. Jadi 50. Kalau Kepala Tegitun punya 6 ribu mahasiswa, sekitar 300 harusnya yang bagus. Kalau yang saham itu harusnya tidak boleh mempercayai, turun apa-apa lah. 1-2 persen saja sudah oke. Ini targetnya itu. Jadi kita ya. Jadi pentingnya kita sebagai agen of change di tiap kampus itu untuk saham itu di situ. Jadi memperkuat pemahaman finansial dari rekan-rekan mahasiswa itu yang nantinya punya uang dan akan bisa menginfek ke situ. Kemudian yang kedua itu, kita lihat Indonesia itu PDB-nya tahun 2017 itu 1 triliun dolar Amerika. Jadi kira-kira setara dengan Amerika tahun 80-an. Dimana cirinya itu, ciri yang PDB-nya itu kira-kira di Amerika tahun itu masyarakat sudah mulai mampu mengembangkan usaha secara komersial. Secara korporasi. Jadi dia punya keserahan membuat PT, membuat CFP, membuat apa. Dan ditandai banyak perusahaan-perusahaan profesional yang tumbuh. Dari sekian ratus ribu perusahaan dapatlah ribuan yang berkembang, berkembang-perkembang seperti itu. Ketika melantih bursa itu memperkuat pengelolaan model di ini. Jadi artinya bagi investor, jika Anda mampu memilih perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh, maka peluang Anda untuk mendapatkan nilai saham perusahaan yang lebih terus naik. Kemarin kayak Elon Musk itu kan kemarin berapa sahamnya itu, kalau nggak salah ada 2 juta, sekarang bisa naik dari 2 miliar. Ada 100 kali naik. Tapi itu menurut saya itu terlalu cepat, karena fundamental mobilistik itu sendiri juga masih perlu dipikirkan. Banyak pesaing yang existing ini sudah ada pun yang pastinya mereka tidak mau juga pasang mereka yang sudah bertahun-tahun tergerus oleh pendatang baru. Jadi saham itu kita rekomendasikan. Dan akhirnya doanya bagus-bagus. Jadi kalau kita doanya itu, ya Tuhan negara kita bagus, ekonominya pasti ISG-nya naik. Tapi kalau kita jual emas, main trading emas, biasanya yang buruk-buruk kan. Mudah-mudahan Cina-Amerika perang, terus harga emas naik. Terus nggak jadi perang, turun lagi. Doanya itu jelek-jelek. Biasanya kalau emas itu. Karena kalau lagi ribut, ribut naik kayak gitu. Jadi lebih senang kita disaham itu. Kemudian pasar uang gimana? Pasar uang itu agak berbayang. Nanti kita akan membahas itu. Ini yang ada di PDB-nya. Kita sudah masuk 15 negara. Itu 1 triliun di 2017. Mungkin di pandemi kita belum tahu. Saya belum melihat untuk 2020. Kemudian berikutnya adalah sudah digital. Jadi kita semuanya sudah digital. Masa minyak sekuritas mempunyai aplikasi yang bagus untuk trading atau investasi. Fiturnya banyak. Ada portfolio, screening emitter, sederhana, order terjadwal, order backondition, order force order juga bisa. Itu yang saya masuk ke dalam grup sekuritas. Tumanya ada yang marah-marah, mau jualan, tapi error itu. Itu kan sebetulnya karena mereka tidak memahami adanya fitur-fitur yang ada. Coba kalau fitur sudah ada, mereka tidak perlu harus melatotin trading saham itu per detik. Itu ada fitur-fiturnya. Jadi yang paling enak itu order backondition. Di sekuritas tentu ada sampai 90 hari. Jadi kita tahu, pricing saham sekarang Rp2.000. Saya mau jual di harga Rp2.400. Tinggal set saja. Ketika mendapatkan Rp2.500, maka segera kena kondisinya langsung ke email bahwa Anda sudah terjual sahamnya. Enak sekali sekarang itu. Tapi kalau tidak begitu, boleh yang terjadwal. Pagi-hari, subuh-subuh, Anda set saja berapa harga yang ingin diambil. Ini biasanya kalau yang model-model ini, beli sore jual pagi. Seperti itu. Jadi belinya kemarin, nanti jualnya itu, biasanya dia pakai itu. Atau yang agak-agak lama, satu minggu dua juga bisa. Kalau yang jual yang cepat itu hanya dua jam, itu biasanya pelototin. Dua tik, tiga tik, jual itu. Kemudian bagi Anda yang sibuk, Anda bisa membeli saham tidak perlu tiap hari. Dan tidak perlu memantau tiap hari. Jadi dengan ada infatasi ini, bisa. Dan sekarang sudah tersedia beberapa sekuritas, minima setelah Rp100.000. Jadi ini cocok buat mahasiswa. Saya dulu waktu kuliah di ITB itu, ada simulasi saham. Kemudian berapa ya? Dikasih Rp50.000 itu berapa? Saya lupa itu. Tapi buat masuknya itu, kalau misalnya Rp10.000.000, yang mana sanggup kita mahasiswa? Makan saja sotonya cuma seribu perak. Ya gitu. Nah gitu ya. dan ini kadang-kadang itu, kalau Anda itu lihat, apa ya, mengikuti seminar sebenarnya, ada kan LKH itu, LKH itu kan itu. Itu kan ceritanya kan sangat heroik ya. Tapi kalau kita lihat lah itu, uang dia itu udah tahun itu udah gede banget. Ya enggak? Dia kalau enggak salah kan, modalnya kalau enggak salah, berapa ya? Rp100.000.000 atau berapa? Itu tahun kapan? 90 sudah jadi sultan pada zaman dulu dia. Tapi kan dia bisa mengembangkan sedemikian sehingga bisa sampai sekarang, kalau enggak salah, 4 triliun kalau enggak salah. uangnya ya. Jadi ya, kita anggap bagusnya ada, tapi kita harus paham, oh terhata, dia itu udah jadi sultan juga pada zaman dahulu. Dapat Rp900.000.000 pada zaman dulu kan, udah luar biasa itu. Oke, nah kemudian, sekarang ada yang tren nih, bot ya. Bot ya. Bot itu adalah program kecil yang otomatis menjalankan transaksi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Nah untuk di pasar kripto, tanpa pasar uang itu banyak tersedia bot ya. tapi sangat berbahaya ini. Salah satunya adalah model, karena ada modelnya leverage ya, jadi pengungkit. Jadi kita kalau beli transaksi, beli mata uang itu 100 dolar, kita hanya butuh uang kita 1 dolar. 99 dolar-nya yang nanggung si broker kan itu. Nah itu, ya kalau untung, kalau turun, kalau kena di cadangan uang kita, habis. Nah, buat ini sangat berbahaya, karena walaupun dia pakai coding ya, sebetulnya kan dia kan sebuah program ya, coding, tapi kan leverage ini kan belum tentu orang itu akan naik terus. Kadang sempat turun dikit. Nah turun itu kadang sudah mengerus modalnya. Nah itu makanya, saya sudah cek tahun lalu ya, saya melototin hampir 4 bulan ini, banyak mahasiswa saya yang ikut-ikutan apa ya, ikut-ikutan, silakan beli robot, kemudian beli ini, untung terus itu. Kita harus tahu ini, kalau saya sudah, saya pun sudah riset, itu kelihatannya berat, kalau pakai bot ya. Pasti ruginya itu, rata-rata rugi. Kemarin, minggu lalu ada maju saya, yang lapor ke saya, Pak, uang saya sudah habis, 20 juta. Kenapa? Karena saya trading pasar uang, dan mainnya emas itu kan, habis saya. Terus, dia dua tahun lalu juga sama habis. Padahal dia itu adalah, jago juara, dari itu juara kontes ini ya, kontes trading internasional, dia juara satu, 7 ribu peserta itu. Tapi tetap dirilnya, ketika model gini habis. Jadi kunci sebenarnya, kalau di pasar uang itu, ada ilmunya yang, kalau mau main bot ya. Nah, untuk bot ini, di saham ini, Indonesia enggak ada. Kalau enggak salah, di Amerika punya ya itu. Ya buat ini. Jadi kita enggak bisa, duduk manis, kemudian program kita jalan enggak. Kalau di forex itu ada, kita pakai metatrader 5 ke 4, kita sewa, enggak mahal sih kalau salah, sekitar 15 dolar per tahun itu, untuk sewa, online 24 jam, dia bisa bergerak. Tapi, itu ya karena leverage, itu sulit untuk, hanya model 20 juta, 20 juta itu enggak bisa. Saya sering ingat-ngatung, modal itu minim itu sekitar 100 juta. Baru kita bisa nyaman untuk main bot itu ya. Oke, jadi yang ada itu, ada alternatif untuk otomatisasi riset ya, yaitu, memakai AMI broker. AMI broker. Memang AMI broker ini membayar ya, membayar itu. Kalau enggak salah, 2,5 juta kalau enggak salah itu. Nah ini, jadi, bisa kita hubungkan dengan, dengan ini ya, dengan data dari sekuritas ya, kita hubungkan, terus kita bikin bahasa pemrogramannya, itu ya. Bikin bahasa pemrogramannya, tentunya ini biasanya yang teknikal ya, yang teknikal itu. Nah, kemudian, kita juga bisa screening ya, bisa screening secara advance ya, teknikal setiap minggu menggunakan AMI broker. Jadi kita bisa lakukan, contohnya ya, yang simpel ya, saya mau ngecek price yang minggu ini sudah melewati moving average 50. Itu 50 kan berarti kira-kira 6 bulan ya. 6 bulan sudah mulai naik, kita sudah mulai gerak dikit-dikit, harganya itu, kita seru pantau pakai itu. Nah, kita nanti teliti kan itu. Biasanya dapat 780 emiten, ya dapatlah sekitar 20-30 itu lumayan dapat. Ini bisa ya, tapi saya enggak ada sekarang, karena waktunya pendek, dan itu memang harus membayar itu. Ini contohnya program AMI broker. Ada lagi yang Nexus, tapi Nexus itu free, tapi bagi saya kurang asik ya, karena enggak ada programming-nya. Ini kurang jelas ya, ini seperti ini, ini nanti di bagian ini adalah untuk kita, file-file-nya nanti file-nya coding apa, untuk deteksi yang moving average jatuh 50. Kita bikin script-nya, terus coding, nah nanti di eksekusi hasilnya bisa dilihat, ada daftarnya. Dan kita bisa pindah ke Excel. Ini program AMI broker. Saya bayar ya, ini bayar itu. Nah, kemudian yang kedua, ada tips-tips ya. Ini tips-tips umumannya sih. Kasus terkini ya, sebaiknya jangan gunakan uang pinjaman untuk investasi atau trading. Berbahaya. Ini contoh di Cina itu ada rugi 120 juta di pasar saham, pria ini diceburkan diri ketungku api itu. Ini katanya maunya, ayah Nabi Ibrahim kelihatan, maunya nyayangi itu terus, mati itu ya. Hanya karena stress, karena dia meminjam. Terus kemarin di mana, saya lupa di Indonesia juga ada ya, di Jakarta, dia menggunakan saham, tapi dia menggunakan margin call. Ya itu margin call, terus akhirnya utangnya besar, itu akhirnya ini ya. Meninggal itu. Jadi jangan gunakan uang pinjaman untuk investasi trading. Oke, kemudian berikutnya adalah tidak ada analisa yang performasinya 100% benar. Saya punya satu skrip yang bagus ya, tapi buat saya, itu dari 40 itu benar 39. Jadi itu ini ya. Jadi apapun analisa teknikal maupun fundamental, tidak ada 100% performa yang benar. Mengapa? Karena kondisi harga itu tergantung dari punya faktor. Pertama, sentimen internasional, makroekonomi, geopolitik. Kemudian banyaknya big institution yang lagi panen. Big institution kayak apa? Kayak orang-orang yang manajemen reksadana tadi kan. Kan dia kan uangnya eme-emean. Ya enggak? Mempunyai uang kan besar sekali kan. Dia kan harus memainkan. Ya enggak itu. Jadi ini ya. Apa namanya? Yang sedang panen. Artinya dia lagi jual sahamnya. Ini saya akan sedikit kasih. Contoh seperti ini. Ketika harga di sini, ini misalkan harganya Rp2.000. Rp2.000 di sini. Dia jualnya, ini sedang jual. Volume sahamnya bagus. Kalau dia lagi jual, dia akan jual lepas. Seandainya ini harganya Rp1.000. Ini dia jual Rp10.000. Yang di Rp1.000 dia jual Rp1.000. Yang di sini dia jual Rp4.000. Jadi di sini kan tidak jelas berapa volume yang dia jual. Jadi jangan-jangan ketika turun ini justru dia sedang mencari harga overhead di sini. Dia keuntungan di sini. Harga rata-rata mulai dari Rp2.000 ke Rp1.000. Dia mengambil volume di tengah ini. Mungkin dia belinya di sini. Belinya misalkan Rp900.000. Dia untung berapa? Sudah lumayan Rp600.000. Ini yang pelan-pelan. Dan itu bisa. Saya pernah mengamati hampir 2-3 tahun. Ada institusi yang jual lain seperti itu. Jadi gitu. Kemarin ada yang PBCS. PBCS untung. PBCS 2020 untung. Karena untung. Jangan-jangan dia untungnya dari sini. Jualan sahamnya dia. Nah gitu ya. Jadi makanya kalau ada saham yang bagus terus. Terus kok turun terus harganya Pak? Jangan-jangan PBCS dari PBCS yang lagi jualan. Itu kan bisa saja. Ini contohnya. Karena saya dengar dia untung. Terus Pak Yusuf Mansur. Ustadz itu juga jualan saham Garuda. Kan itu. Ya ini juga gitu. Kemudian bisa juga karena sentimen lokal itu. Karena sentimen lokal itu. Ya banyaklah kejadian-kejadian sentimen lokal. Bom itu kan misalkan. Atau isu apalah gitu kan. Tsunami atau bencana itu bisa ini. Tapi tidak selalu bencana itu akan jelek ya. Bisa saja bencana itu membuat saham-saham itu naik. Bisa saja itu. Kemudian bisa juga bikin insusen lagi koleksi barang. Kayak di sini misalkan. Di sini ketika harga bawah itu justru dia beli. Dia tahu ini bagus. Maka dia beli di sini banyak di sini. Nah indikator yang namanya volume 8 price VAP ini. Jadi berapa volume pada harga itu itu tidak di-share secara umum. Coba lihat di beberapa fakta sekuritas. Itu kerasa-rasanya saya tidak pernah melihat VAP ini. V-A-P. Volume at price. Itu enggak ada indikatornya. Kenapa? Karena itu akan kelihatan di harga berapa volume itu dibeli. Nah itu ada di army broker itu. Ya gitu ya. Ada harga, ada rupa. Ada fasilitas itu. Nah ini yang nongol. Saya pernah dapat untung besar dari mengamati VAP dari sama Heksa dulu itu ada. Lumayan itu. Jadi bisa saja sudah mengoleksi. Jadi diturunkan hajar abis. Orang pada lepas semua pada panik selling. Terus kita bikin insusen memasuk di sini. Dia pelan-pelan. Dia masukin di sini saja. Dari sini mulai dia beli koleksi berapa dua lot atau 10 lot. 10 lot, 10 lot. Di sini beli 100 lot. Atau seri pulot itu. Kemudian ada juga karena gangguan di forum POM. Ini jadi bukan berbohong ya. Saya amat itu POM itu adalah menyembunyikan informasi tentu. Contoh, perusahaan A itu tahun ini mendapatkan keuntungan margin 60 persen. Luar biasa. Labunya naik tajam 60 persen. Wah kan langsung pada beli semua. Tapi ternyata kalau kita enggak selidik lapang keuangnya, ternyata dia dapat untung karena jualan aset. Bukan karena operasional bisnisnya itu loh. Nah, itu kan bahaya kan? Nah, itu kan bisa dianggap sebagai keuntungan. Ini yang gangguan. Dan kalau kita enggak waspada, itu kita ikutin. Oh, ini bagus banget. Tahun depannya anjil. Gara-gara yang realnya segitu. Jadi hati-hati di sini ya. Saya pun sering juga kadang-kadang kepleset juga kadang-kadang. Tidak ada yang sempurna. Yang ada adalah perbaikan diri. Jadi ini berikutnya adalah... Nanti kita hapus. Saya akan menjelaskan mengenai cara Mas Sukba ini. Karena ini 40 menit. Jadi saya hanya simpelnya saja. Jadi untuk investor, kalau ada ya. Kalau yang berminat. Jadi pastinya itu sahamnya harus fundamental bagus ya. Harga sedang murah. Jadi kalau ada harga bagus, harganya enggak murah ya. Sebeginya nanti di luet aja dulu. Itu kayak Unilever gitu ya. Apalagi itu. Indofood itu kan lama sekali naik turunnya itu. Astral malah turun terus gitu. Jadi ini. Nah itu harga sedang murah. Jadi realnya stabil 3-5 tahun. Itu ya. Jadi dengan manajemennya harus memenuhi PCCG. Itu ya. Good Corporate Governance itu. Jadi penting ini. Karena harus transparan. Kalau dia utang-utangnya kemana. Jangan-jangan utangnya itu adalah utang dari perusahaan. Induknya kan bisa aja gitu. Atau perusahaan yang sepupunya. Nah itu kan bahaya kan. Jadi seolah-olah kita perusahaan enggak untung. Terus kita nomokin terus. Nggak dapat enak untung. Dia sepenuhnya untung. Tapi kalau utang harus maik utang. Tetapi utangnya punya perusahaan sejenis itu kan banyak di pusat saham ya. Jadi kita harus hati-hati. Tapi pasar tahu kok. Jadi pasar akan menghukum orang-orang yang benar-benar seperti itu. Kemudian bisnis saham yang sedang bertumbuh. Jadi mengapa? Karena ada perbankan sistem. Dia punya utang. Dia bagus perusahaannya. Tapi kemudian karena banyak utang karena orang-orang zaman dahulu yang enggak jelas itu kemudian dia banyak nanggung utang. Terus kemudian dia ada yang investor baru atau diakuisisi seperti itu ya. Dia enggak diakuisisi terus kemudian diperbaiki. Itu ada. Bisa seperti itu. Kemudian bidang bisnisnya sedang berkembang juga bagus. Jadi bidang bisnis yang berkembang. Contohnya misalnya sekarang era digital itu juga bisa berkembang. Itu sedang berkembang. Makanya saya cukup otimis ya. Satu-satunya itu akan terus kembang. Kenapa? Karena bidangnya memang mengembangkan smartphone itu. Tapi lagi turun sejenak. Ini lagi turun dikit, naik. Makanya kadang-kadang ada orang yang sangat kaku. Pokoknya kalau fundamentalnya enggak bagus, saya enggak mau beli. Itu benar tapi juga enggak seharusnya benar. Karena bisa juga ada yang jelek tapi sedang direformasi. Kalau kita hanya menunggu dia ada hasilnya, kita ketinggalan. Pasti akan naik terus. Orang harga semangat keburu naik. Kan itu. Nah contohnya, ini contohnya itu adalah Bank Banten itu. Itu Bank Banten. Bukan pom-pom ya. Ini contoh aja ya. Prediksinya seperti itu. Jadi Bank Banten itu kan berarti itu 50. Terus kemudian diselidiki karena gini. Terus kemudian ada MOU dengan Jawa Barat. Enggak salah. PJB ya. Enggak salah itu untuk ini. PJBR itu Bank Jawa Barat untuk lakukan sesama itu. Nah itu kan ada perbagian sistem. Hutang-hutangnya itu yang bermasalah-bermasalah sedang di refinancing, diapain. Jadi makanya kemarin terus kemudian ada namanya split ya. Sorry. Stock. Stock reverse kalau tidak salah ya. Dari harga berapa? 50-500 turun terus itu. Jadi dihitung-hitung nilainya 10. 10 perak kemarin. Jadi sekarang 100. Nah betul ya. Begitu harga 70, mantul ke atas. Sekarang di atas 100 itu. Itu diberikan sampai 500. Nah itu artinya, artinya gak perlu nunggu. Karena saham ini leadingnya 60 bulan. Kalau kita mau lihat ekonomi kita, 6 bulan ke depan, lihatnya saham sekarang. Kan gitu. Jadi gini, bisa. Dan ini perlu ini ya. Perlu advance-nya. Artinya ya Anda gak perlu semua saham bisa. Yang Anda bisa aja. Jangan Anda paham bidang ayam, ya silahkan cek CPF, main itu. Selidiki kayak apa kan itu. Anda tahunya masa kertas, INKP kan itu kan. Yang juga bisa kan itu. Bisa dilihat itu. Nah pattern-nya itu adalah seperti ini. Ini kalau yang investor ya. Jadi memang perlu sabar ya. Jadi di sini biasanya ada harga naik, turun, terus turun, terus naik lagi. Kemudian ada ini yang saya bilang, ada sedikit jolak ya. Higher high, kemudian terus higher low. Jadi dia turun, tapi tidak menyentuh low sebelumnya. Itu higher low. Terus naik lagi, turun lagi, ke sini-ke sini. Ini modelnya, model saham yang bagus ya. Jadi makanya saham itu gak ada yang lurusan kayak panah naik terus. Itu gak ada. Terus pasti akan naik turun. Kenapa? Pas turun ini, big institution mengambil untung, panen. Terus di sini, diambil alih oleh orang lain yang sama besar, jadi naik terus diambil untung, naik untuk seperti itu. Nah, untuk yang saham-saham yang bidangnya bagus, kita biasanya mengurangkan fair ya. Ini fast earning ratio ya. Bagaimana berapa sih keuntungan dalam satu sahamnya itu. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan pendapat ya di para ahli-ahli ini ya. Di sini ada yang, Pak, kalau sudah sampai higher low, terus melewati higher high disini, high sebelumnya, masuk. Ada juga yang, enggak Pak, cukup 50% bisa masuk. Itu selera sih dan pengalaman juga pada akhirnya. Kalau saya kurang sependapat, karena ini sebenarnya ada variasi, nanti kita bahas di bagian Fibonacci. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini bisa berbulan-bulan. Jadi ini bisa aja ini rentangannya dekat tahun itu. Jadi Anda jangan terlalu keburu-buru, tiap hari pengen beli, gatel aja pengen bye-bye gitu. Enggak. Santai aja. Turun. Bagus mana? Misalkan, Telkom ya. Misalkan ya. Telkom bagus nih, turun. Oh, pas ini sukanya sudah. Naik sedikit. Ya gini kan. Naik di sini kan. Naik di sini ya. Yang di sini beli gitu loh. Walaupun turun lagi, beli aja. Nanti naik kayak gitu. Nanti pas turun lagi di sini, agak sedikit ini, pas ini kita beli lagi. Jadi belilah pada saat harga terkonfirm. Ini namanya press action ya. Kalau untuk investor, saya senangnya pakai press action aja. Karena lebih terkonfirm itu. Kayak berikutnya adalah, untuk trader yang dibawah setahun, itu kan ini ya. Semakin pendek time frame-nya, maka semakin tidak memperhatikan fundamentalnya. Nah, beberapa indikatornya itu banyak sebenarnya. Ini bisa panjang, ini bisa berapa bilan, 12 minggu itu. 9 minggu lah kalau mau kita bahas itu. Jadi ada MA, moving average, exponential moving average. Itu ada yang namanya, biasanya seperti ada model cross dua indikator, ada model press cross indikator, ada lagi gabungan keduanya. Ini contohnya. seperti ini ya. Kalau cross itu dua indikator, ketika kita cross di sini, oke kita masuk. Kayak di sini. Masuk. Ini untuk kripto bisa, forex pun bisa. Ada lagi yang namanya model press cross. Jadi ada satu, hanya satu indikator. Melewati ini, masuk. Biasanya kalau untuk pendek itu 20 hari, kalau MA 20 cross berarti masuk ya. Kalau MA 50 berarti untuk menengah, tiga bulan. Kalau MA 100, jatuh enam bulan. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang modelnya main aman sekali, pakai namanya press, tapi di antara dua indikator ya. Jadi kalau ke sini dua indikator, karena di sini, pasti naik kayak gitu. Jadi mantap. Dia ambil di sini. Tapi pendek-pendek aja dia. Ini lebih aman dari dua ini sih sebenarnya. Tapi untuk main yang trading pendek-pendek banget itu. Bagi yang mau ya, terserah itu. Masalah settingnya berapa itu, tergantung selera itu nanti. Jadi itu saya hanya menceritakan model-modelnya itu. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Fibonacci. Fibonacci ini termasuk leading indikator ya. Tidak memperhatikan harga-harga sebelumnya. Dia hanya dua titik, low sama high-nya gitu. Jadi ketika dia sedang naik, pasti akan turun bentar. Nah, ketika turun bentar, berapa turunnya itu yang akan dilihat? Nah, biasanya ada, mulai ada, ini ada 23, ada 38, 28, 38, kemudian 50, 61, 70, 78, nggak salah sini. Nah, biasanya orang yang main 50. Karena dari high ke yang di sini tadi, naik turunnya ini, ya sampai 50 persen belum mantul. Tapi ada juga yang sampai 100 persen belum mantul. Ada juga yang 60 persen, ada yang cuma 23 persen. Jadi ini yang mungkin. Ini bisa untuk yang sedang lagi naik. Nah, kalau lagi turun, gimana? Lagi turun, kita Fibonacci turun. Turun, sempat naik dulu. Nah, naik inilah kita ambil momentumnya di sini. Jadi ini lebih untuk coding program yang pakai Amiboka itu jauh lebih enak. Jauh lebih enak karena sudah main pasti kan. Tembus sekian, langsung bayi itu lebih enak. Kalau bagi saya itu lebih enak. Boleh time frame pendek, boleh time frame panjang. Investor juga bisa kok. Lihat-lihat. Tapi harus sabar ya, karena ini mainnya bisa tahunan kalau mau ya. Oke, berikutnya adalah Ichimoku. Ichimoku adalah paling komplit ya, karena dia memperhitungkan moving average, memperhitungkan dua band itu ya. Itu titik tengahnya berapa. Ini ada, saya lupa ada situs itu untuk cak ya. Jadi kalau sedang, ini awan ya, kalau harga dibawa awan, berarti jangan ngarepin dia naik. Kalau dia sudah menembus awan, awan ini tebal, berarti dia sudah menembus sekali ya. Kita tunggu momentumnya, kita bisa langsung price beli harga naik. Itu seperti itu. Itu Ichimoku. Beberapa sekuritas itu menggunakan ini ya. Setahu saya yang pernah saya lihat itu pak itu yang, punyanya mandiri. Mandiri menggunakan ekspertnya pakai ini. Ichimoku ya. Oke, nah kemudian berikut adalah manajemen portfolio. Jadi ini penting yang, tadi kan cara masuknya, kalau kelompok gampang ya, kalau mau ambil-ambil, untuk nggak ambil terserah. Bagi yang punya dana besar itu, itu saran saya 3-4 emittance saja, karena biar fokus. Semakin Anda yakin emittance saham berbesar saja komposisinya. Jadi misalkan saham A, B, C, D, 40%, 30%, 20%, 10%. Kemudian entry masuknya juga perlu diatur supaya mendapatkan harga semurah mungkin. Jadi pada fase pola higher high, higher low, Anda bisa mengikuti pas beli. Jadi pas lagi mau naik, 50% beli berapa persen. Naik 100% beli berapa. Anda bisa buat seragam, mau lima entry masih 20%, boleh, atau mau dibikin kayak martingal, sistem martingal. Jadi makin lama semakin besar, itu boleh. Terserah Anda. Kemudian bagi yang punya dana terbatas, seperti mahasiswa ini, sebenarnya Anda di MB itu enak, karena diajarin ini saham, jadi lebih enak, jadi bisa lebih mantap. Jadi lakukan pembelian setara berkala pada pilihan Anda. 100 ribu saja enggak apa-apa. 150 ribu bagi dua itu. Sehebat apapun analisa Anda, kalau manajemennya portonya jelek, maka Anda enggak bisa tidur. Jadi misalnya gini, kalau ada harga 1 ribu, terus Anda main habis 1 miliar, beli langsung jebret 100%. Turun 5%, Anda sudah ilang 50 juta. Atau enggak bisa tidur kan? Ya enggak, seteras itu. Ya enggak. Kemudian, tapi sejelek apapun analisa Anda, Anda yang mungkin kurang pas, salah ini, salah ini. Kalau Anda beli nyicil, maka Anda tidur bisa nyenyak, dan bisa mendapatkan harga terbaik. Oh iya, kemarin saya salah Pak. Saya beli 1 ribu, sekarang turun 900. Tapi uang saya cuma 100 ribu, bulan depan saya beli lagi dari 900. Kan turun average-nya. Ya enggak. Nah, pengalaman ini, ini yang harus menurut saya, itu Anda harus alami. Jadi bukan hanya tauri di kelas atau seminar, Anda harus mengalaminya. 3-5 tahun. Jadi pas buat mahasiswa. Jadi 100 ribu per bulan, kalau bisa ya. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Kalau ada uang dikit-dikit, misalkan dari proyek dosen atau apa, itu lumayan dapat ya. 100 ribu simpan. 50 juga enggak apa-apa. Nah, bukan duitnya, tapi bagaimana Anda nahan nafasnya. Aku sudah beli, perkiraan saya harganya 1.400. Kok turun 1.100? Nah, ini yang penting. Emosi Anda dapat itu. Nah, ketika Anda tahu, percayalah ketika Anda sudah 3 tahun, Anda akan lebih tenang menghadapi gejolak harga. Sehingga kalau Anda lulus, bekerja, kemudian uang Anda jadi berlipat-lipat, gajinya Anda bisa separ dana lebih gede lagi. Sehingga Anda sudah terbiasa. Kebanyakan yang tertipu-tipu itu adalah dia dulunya itu enggak punya background seperti ini. Terus diajak oleh temannya dia atau siapa, terus main hajar saja. Karena sudah matanya sudah hijau, lihat keuntungan itu. Itu biasanya seperti itu. Jadi kalau masih mudah-mudahan dari Poltec, bisa dari tim ini itu bisa lebih wise ya untuk ini. Oke, jadi itu. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Riwi. Wow, gokil. Ini sangat menarik ya teman-teman ya. Saya yakin peserta semua yang bergabung malam ini langsung pengen chat pribadi ke Bapak dan pengen langsung belajar, Pak. Karena kalau diceritakan dari Bapak ini kayaknya no loss guys. Jadi benar-benar take profit every day. Oke teman-teman mungkin yang ingin bertanya boleh di fitur chat. Kita nanti akan ada juga door prize. Selamat datang Ibu Dwi Kartikasari yang sudah berjoin. Terima kasih Ibu. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan Ibu. Ayo teman-teman yang mau berjoin. Ayo Ibu silahkan. Belum ada saat ini Mas Dai. Luar biasa tapi semangatnya. Oke teman-teman silahkan yang ingin bertanya di fitur chat. Dan sudah ada link absensi untuk malam ini guna untuk sertifikat nantinya yang akan dikirimkan langsung oleh Panitia. Teman-teman teknis penyelenggara. Oke sambil nunggu untuk yang ingin bertanya Pak Riwi. Ini sudah ada yang bertanya Pak di kolom chat. Saya bantu bacakan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Reza Himawan. Wah ini adik saya kayaknya. Ini bahaya ini. Dari alumni Polibatam. Izin bertanya Bapak. Apa perbedaan dari investasi saham syariah dan konvensional. Oke terima kasih. Jadi gini. Sebenarnya kalau untuk status syariah tidaknya itu kan yang menentukan MUI. Dan sekarang itu sudah ada beberapa sekuritas yang sudah menawarkan platform syariah. Contohnya Pilip Syariah ada. Jadi dulu saya mau nginstall. Cuma enggak jadi karena sudah kebun. Sudah punya yang satu lagi. Sudah enggak jadilah. Tapi kan kita bisa memilih. Tapi intinya sebenarnya kalau dari aturan MUI yang ingat saya itu satu itu pasti bukan bank ya. Bukan bank konvensional itu pasti enggak akan masuk gitu. Itu pasti. Kemudian bisnisnya pun bukan bisnis yang haram ya. Yang haram versi agama Islam. Misalkan delta itu kan ya enggak. Delta itu kan. Atau MLBI itu kan yang di Jakarta itu kan itu. Birbintang itu pasti enggak. Yang ketiga itu adalah dia punya hutang. Hutang itu ke bank yang konvensional. Di mana signifikansi atau portfolio komposisi hutang itu kalau enggak salah ya itu di atas 45 persen. Saya ingat saya itu 45 persen dari hutang yang dia punya adalah hutang ke sistem non-sariah. Itu tidak dianggap seperti itu. Nah kalau Anda ingin aman ingin aman itu adalah tinggal Anda ikut ambil ke sekuritas yang minta aja platom syariah itu akan dikasih. Jadi semua listnya itu listnya itu akan semua list-list yang syariah. Dan ingat list syariah itu belum tentu stabil. Jadi bisa aja status syariah dari IMD itu bisa berubah gitu loh. Contoh pas kita itu. Pas kita itu kemarin misalkan non-sariah. Terus kemudian karena dia sudah membayar hutangnya kan sudah hilang hutangnya. Dia jadi syariah. Atau kebalikannya dia hutangnya 10 persen ke bank. Terus karena banyak hutang karena kebutuhan dihutang ke orang yang konsepnya konvensional akhirnya lebih dari 45 persen. Ya masuknya non-sariah. Jadi makanya ketika ada burungan status di tengah jalan itu biasanya sekuritas itu akan ngetreat kok. Jadi maaf ya ini sekarang emitennya itu sekarang sudah berubah status nih. Jadi non-sariah atau syariah. Jadi silakan isi form untuk kalau yang berubah ke non-sariah kan harus diambil ya. Harus dicaput kepemilikannya seperti itu. Itu ya. Jadi beda. Itu seperti itu. Oke Pak. Berarti ada istilah hijrah juga ya Pak? Di saham ya Pak? Ada juga. Hijrah investor itu. Hijrah emiten itu. Ada di tengah jalan itu. Saya kira awalnya Pak tadi untuk yang saham syariah itu ada logo halalnya Pak. Ternyata bukan ya Pak? Tapi kadang-kadang dari sisi substantif kadang-kadang gini ya Pak. Contohnya kalau kita mau mempelajari belajar emiten saham bank itu. Karena kita ini syariah akhirnya kita nggak belajar di saham-saham yang lain. Padahal kan sebutnya itu banyak hal yang bisa kita petik pelajaran itu. Kadang-kadang saya mikirnya gitu. Makanya kenapa saya ambil yang biasa. Karena saya melihat seperti ini performansinya. tapi kalau masalah membeli atau tidak kan terlalu kita masing-masing ya mau beli atau tidak. Oke sip. Makasih Pak. Oke pertanyaan lagi Pak. Teman-teman yang lain boleh ya kalau ingin bertanya. Ini Reza lagi nih. Kita ganti dulu ya ke yang satu lagi. Ivan Lola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ardifan Syakurnadi Universitas Ibn Sina Batam. Ada dari Ibn Sina. Saya ingin bertanya di slide 2 dijelaskan mengapa pasar saham penting dan di situ ada poin-poinnya. Poin pertama untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Sedangkan untuk saat ini sektor ekonomi melemah dengan adanya pandemi COVID-19. Apakah masih ada persen keuntungan investasi saham? Terima kasih. Sama-sama. Ya Pak, seperti itu Pak. Oke. Nah, itu bagi para masyarakat investor saham atau investor saham yang senior itu tahun lalu, bulan Maret 2020, itu adalah golden time. Golden time. Jadi ketika dari 6.500 ya, berarti itu indeks menjadi 5.200, itu orang pada panik semua kan habis seribu kan, berarti kira-kira 1.000 triliun itu. Lebih lah. 1.500 triliun nilai kapital asasi saham kita habis hilang itu kan. Itu investor-investor yang top tapi itu masuk semua itu. Karena, mengapa? Karena dia itu kan lihat fundamentalnya. Mana fundamental yang bank-bank apa yang bagus-bagus. BNI aja sudah kalau nggak saya sampai 3.000 padahal average-nya sekitar 5.000-an. Sekarang sudah 6.000 berapa itu. Orang pada itu masuk semua. Jadi gitu. Nah, tapi kita simpelnya gini. Saatnya gini. Sekarang logikanya gini deh. Berapa sih nilai minusnya ekonomi kita? Kan minus 2 persen kan? Ya nggak? Logika aja kan itu. Hanya minus 2 persen. Artinya kalau dulu kita punya uang apa ya? Produksi kita itu 1.000 itu sekarang itu cuma 980. Ya nggak? 2 persen. Nah, saham kan sebetulnya kalau saham yang ideal itu kan merepresikan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, pertumbuhan yang minus logiknya adalah sahamnya pun hanya minusnya 2 persen. Makanya dulu waktu saya di satu-satu forum saya bilang ini ketika kita masuk di 5.000 saya bilang hitungan saya itu 5.400. itu beli aja saya bilang masuk akal 5.400 sampai 5.500 itu harga ideal. Akan dinaikkan itu sekitar sampai 6.000-6.200 dan ternyata kan 6.200 sekarang mantul itu di bawah 6.200 ke bawah terus. Jadi artinya gini artinya sebenarnya yang di IISK itu sebetulnya apa ya? Pasti akan mengikuti pola umumnya. Jadi kalau Anda mau lihat ke depannya lihatlah pakar ekonomi. berapa perkiraan ekonomi kita kan itu. Oh perkiraan kita naik ke 1 persen. Ya berarti kira-kira ya di sekitar kalau sekarang apa ya nilai ideal ideal saham kita itu 2020 itu 5.500 tapi kan di blow up jadi jadi 6.500 sebenarnya idealnya itu 5.500 Nah kita hitung saja oh berarti kalau harga itu sekarang itu 6.000 itu kalau mau cuma 1 persennya sekitar masih 6.000-an lah ya enggak akan boosting banget enggak oh berarti sekitar itu nah begitu sudah 6.200 ya dengan beli lah karena pasti sudah mahal itu kita akan mencari mana yang ya 1-2 ada berapa sih saham-saham yang belum naik itu ada jadi bisa juga kita dengan cara lihat bidangnya terus lihat mana saham yang belum naik itu pasti naik sendiri itu banyak banyak itu dan terus kalau di saran saya itu justru kita sekarang amati corporate action dari perusahaan-perusahaan itu amati itu ini saya saya sedikit open ya saya kemarin itu beli beli saham-saham itu apa hospital itu hospital itu 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 dia dibeli sama sama MTK yang punya SETV itu nah itu nah itu nah itu kan pasti itu naik gitu terus di rate issue dengan nilai saham dilusinya turun itu saya ditelepon sama dari orang sekuritasnya pak jual aja pak saya bilang oh saya gak mau nah itu average itu 400 sekarang sudah 560 saya lihat itu udah untung berapa persen itu kan itu jadi itu contoh satu jadi saat sedang goncang kita amati corporate action kalau kita bingung kita amati corporate action disitu kita cari info siapa pembelinya dia sudah punya dimana itu yang kedua kemarin itu yang namanya bank jago kalau di kalau di emiten namanya Arto kan itu ya gak bank jago itu kan dibeli sama gojek itu berapa di blow upnya tinggi banget itu kalau saya lihat amati pemainnya ya itu orang orang gojek terus terus siapa lagi yang bank-bank bank bank bina juga ada jadi kalau saya lihat kalau perbankan yang the next yang kelihatan yang saya lihat itu bank bina karena bank bina itu adalah kembalinya apa konglomerat konglomerat yang hilang dari PCI itu ya kan tau kan ya orang-orang yang dari jarum kudus yang hilang PCI karena diambil oleh pemerintah dia mau kembali tapi gak bisa dia lewat bank bina itu itu salah satu dan itu udah naik saya udah tahu tahun 2018 itu masih ada 500an itu jadi artinya disini ekonomi kita sebetulnya ngejelek amat kalau terlalu anda liatnya jelek anda terlalu kemakan hok sama yang anti pemerintah sebenarnya kalau kita fairnya itu enggak juga ya turun sih turun itu makanya tapi kan kita harus mengamati kayak contoh kayak sekarang kan ada apa di larang mudik itu sudah jelas yang KO itu itu pasti persen penerbangan itu ya enggak itu jelas nah itu kelihatannya sekali lagi ya pas saham itu leading 6 bulan kalau kita mau lihat bulan sekarang bulan apa bulan April berarti kalau mau bulan September ya lihat sekarang sekarang itulah gambaran bulan September kalau saham kita lagi itu berarti ekonomi kita biasa-bisa aja percayalah big fan-big fan paham semua kok itu mau ngerakkan harga kemana itu gitu ya oke lagi-lagi profit guys tambahan lagi kalau mau coba masuk ke sektor agri itu ya itu di sawit sawit itu lagi naik tajam itu sahamnya yang punya keluarga yang perlu ada silahkan cari ya itu juga oke bagus itu itu cari aja itu di komisarisnya atau direktur utama yang subi apa namanya siapa lah radius apa namanya bapaknya itu siapa siapa yang dulu itu pokoknya ada nama keluarga itu 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 kelihatinnya bagus saya lihat itu oke terima kasih bapak oke pak ini pertanyaan terakhir pak sebagai penutup malam ini Assalamualaikum ini dari muslim ya Assalamualaikum pak izin bertanya apakah menurut bapak trading di saham dunia seperti di binomo dan olim trade yang sekarang lagi trending ini bisa dibilang halal atau seperti apa pak hukumnya terima kasih ya oke sebenarnya gini ya kalau masalah halal haram itu kan sebenarnya bukan saya yang ngomong tapi gini kita ambil apa ya kita ambil netralnya dulu deh itu jadi binomo kan sebetulnya sama aja dengan dengan ini ya apa dengan forex dengan sebagian forex ya ya enggak kayak dia kan beli 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 mata uang apa terus jual itu kalau dianggap netral ya itu kan netral nah saya akan melihat dari sisi merusak atau tidaknya atau fernisnya atau tidak atau konsep investasi atau tidak itu kan naik naik apa yang naik harga atau enggak kalau kita trading forex kan sebenarnya kita beli beli dolar harga seribu terus kita jual harga seribu seratus itu kan itu kan ada peningkatan nilai kan itu karena hukum ekonomi kan iya enggak yang ngebitnya tinggi ya akan naik harga itu itu oke tapi masalahnya ketika binomo itu menawarkan atau alim itu menawarkan yang namanya option binary option itu yang sudah menurut saya sudah tidak sempurna dengan konsep investasi atau konsep trading mengapa? karena dia hanya menepak sekarang harganya 1100 kalau dalam lima menit lagi itu naik dari 1120 maka tepatkan Anda benar baik Anda dapat duit itu akan judi iya enggak nah tepat itu tepatkan judi nanti masalah kalau menang dapat 80% dari modal Anda itu judi juga kalau kalah 100% hilang iya enggak iya enggak nah itu yang yang itu menurut saya itu sudah kalau judi itu pasti haram kalau saya bilang yang di binomo itu haramnya ketika ada menu-menu option binary option dan ini yang dimanfaatkan oleh orang cepat kaya nih cepat kaya nih memang ada King Salaman dari Bandung King Salaman itu memang luar biasa saya lihat videonya dia main langsung dapet 1000 itu kayak recel 5 menit dapet 1 menit main gitu tapi itu menurut saya itu haram tapi kalau forex itu kan forex kalau DMU itu apa ya nggak haram ya karena dia jual-beli aja kalau yang binomo itu yang diharamkan itu yang binary option oleh orang-orang juga sama tapi ingat Olimtrat binomo atau IQ Auction itu pun punya trading futures dan saham gold ya saham juga dia bukan saham Amerika juga ada kok yang Olimtrat kalau nggak salah ada kalau itu yang beli saham itu boleh kalau bagi saya boleh itu kan karena dia kayak forex biasa itu jadi artinya sekarang itu antar hal-halam itu memang rada-rada susah kalau kita mau main sakla kan sebenarnya kayak minimarket itu kan ada yang jualan beer itu kalau supermarket yang besar hypermat atau jain kan boleh jual minuman keras itu kalau dalil-dalil agama kan semuanya haram yang jual haram yang menyajikan haram yang menerima duitnya haram nah itu kan sekarang kan kita ya itulah antara hal-halam itu harus semat kita harus semat itu itu harus bisa memilah-milah kalau saya sih ya saya tuh simple orangnya ya kita ya nggak perlu ribet amat yang penting jelas haram ya sudah kalau yang kayak gini yang menurut MUI halal ya sudah saya nggak mau mengikut satu ustadz aja nggak saya ikut MUI aja MUI halal ya halal udah ikutin aja saya sudah nah saya pernah juga main Olimtret ya saya akan masuk disitunya aja apa di bagian yang saham saham atau yang forex aja ada kok menunya itu ada cuma kan apa ya bagi saya tuh agak-agak ini agak resiko maksudnya kan ini kan sepertinya di pemerintah saya nggak tahu ya apakah kan kemarin pernah ya dibilang ya dibilang ini dilarang ya tapi nggak tahu mereka kemudian bisa nginstall aja aplikasi baru itu macam-macam itu yang saya di forex pun sama ya di forex kayak di extract bukan hampir berapa bulan itu selalu ganti domain itu ya nggak selalu ada email sekarang domainnya ganti ganti nah bagaimana domain itu ganti ganti kan arti kan mereka juga menghindari pelacakan oleh otorisa ojek kita nah itu yang saya khawatir tapi bagi orang-orang yang sudah mainnya main main broker-broker internasional dia itu tidak mungkin bohong-boong seperti itu nggak tahu ya kalau di situ oke kemudian siapa lagi ada mana masih ada pertanyaan beberapa oke ini ya kalau Reza ya yang Reza nanya tadi apa rekomendasi ya kalau saya sih kalau rekomendasi takutnya nanti kalau beli terus-turut saya disalahin itu kan padahal itu nantinya naik jadi jadi gini apa ya artinya gini rekomendasi itu kalau kalau orang yang yang gini jadi Anda harus lihat dulu basenya apa alasannya apa oh rekomendasi kalau sahamnya sedang growing kalau sedang growing kita lihat pair-nya berapa pair average bidangnya berapa dia masih dibawa pair-bidangnya itu oh berarti masih murah masih simple aja gitu kita beli aja jadi ada alasan kita beli fundamental misalkan atau nggak alasannya alasan alasan technical sekarang sedang golden cross ya sudah beli aja gitu jadi kita harus paham dulu alasan untuk belinya jadi jangan jangan pokoknya beli terus kemudian kalau turun jisah lain itu nggak bisa yang kacau adalah orang memberikan saran analisa fundamental tapi nanggepinya teknikal lho saya beli seribu seratus kok sekarang sudah sembaratus marah-marah dia kan sama yang ngasih rekomendasi ayo kasih lah nama binatang lah terus habis itu pas naik dia diem nah itu kan sudah dosa dulu jadi itu kejadian banyak sekali orang-orang yang seperti itu karena orang-orang pemula jadi dia salah sedikit udah itu saya dulu saya pernah beli saham SEN S-E-C C-E-N-T itu adalah saham perusahaan yang BTS negatif terus kalau dari pairnya earning sharenya negatif saya beli hampir saya keep hampir satu setengah tahun dari harga beli 75 waktu itu sekarang saya jual di harga 140 sekarang sudah naik berapa saya lupa 180 karena saya yakin dia itu soalnya diakuisisi sama yang punya tower eh tepik ya Sanika Uno itu kan gitu saya yakin pasti akan bagus tapi kan saya ngomong ke orang orang gak percaya apa saya beli 90 pak turun 80 pak jadi jual dia marah-marah terus akhirnya apa udah sekarang 150 dia juga lupa terus dulu pernah ada teman saya nanya pak kalau argo gimana pak saya bilang argo itu bagus yang ini banknya BRI bisa 1400 terus 700 dia kan orang Pertamina dia ngomongin sama satu kantornya Pertamina rekom-rekom-rekom sama temanku beli di harga 900 turun 700 400 saya dimarahin satu kantor orang Pertamina itu itu kan nanti bulan ternyata naik juga jadi artinya kan apa ya apa ya kita kita yakinnya dimana itu jadi untuk masalah harga itu biasanya seperti itu jadi makanya saya bilang jangan ambil waktu sebentar apa ya hanya waktu 1-2 menit itu untuk 1-2 bulan enggak Anda harus memang bertahun-tahun itu sih oke terima kasih Pak sepertinya masih ada beberapa pertanyaan tapi kita keep dulu mungkin ada di pertemuan berikutnya teman-teman akan kita coba diskusikan lagi wah ini saya yakin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan Bapak Bapak mohon maaf Bapak mungkin misalkan ada terkait teman-teman yang ingin konsultasi atau bertanya lagi mungkin nanti bisa di grup ya Pak ya mungkin yang ada Bapaknya langsung di dalam oke enggak apa-apa siap oke teman-teman mungkin yang baru pemula ada sedikit atau yang baru mengenal ada yang sedikit masih bingung gitu ya saya paham istilah-istilah mungkin yang tadi tapi kalau yang sudah ngerti pengen ambil langkah ya ya itu tadi ya yang Pak Dini bilang bisa dipercaya atau tidak ya itu kembali ke teman-teman lagi bagaimana untuk mempelajari analisisnya mau bermain teknikal maupun secara fundamental jadi intinya kita hari ini berasa kayak belajar halal karena banyak sekali tadi pertanyaan terkait halal ya teman-teman mungkin masih ada sedikit kekhawatiran ya di dalam diri teman-teman khawatirnya kayak semacam ada ya tadi yang sudah sedikit Pak Riwi jelaskan bahwasannya kalau teman-teman masuk ke pasar hanya untuk istilahnya spekulasi berharap profit tanpa ada analisis ataupun itu ya bisa jadikan itu judi ya Pak ya baik maupun di saham maupun di binomo ataupun di platform manapun menurut saya kalau tujuannya tanpa ada analisis hanya spekulasi hanya coba-coba setting tes untung alhamdulillah enggak untung astagfirullah nah itu menurut saya juga ya judi dosa enggak halal teman-teman sekalipun platformnya syariah kalau teman-teman cara mainnya seperti itu menurut saya juga itu enggak enggak syariah ya teman-teman jadi kembali menurut saya tadi Pak Riwi juga jelaskan kembali bagaimana cara untuk bisa masuk ke pasar butuh analisis dan sebagainya baik teman-teman saya rasa masih sangat panjang yang harus kita ngomong tapi kita akan coba ambil lagi kesempatan ini di pertemuan berikutnya mungkin nanti akan ada semacam pertemuan berikutnya Pak Riwi terima kasih banyak Pak Riwi atas waktunya ini Jumat malam besok Arsabtu berarti ya Pak saya bingung saya bingung saya bingung saya bingung oke teman-teman Pak Riwi Bu Dwi untuk hari ini saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata yang salah terima kasih Pak Riwi sekali lagi buat teman-teman yang belum absen boleh absennya di fitur chat saya kembalikan lagi untuk asyara hari ini kepada MC Melinda terima kasih baik terima kasih kepada Pak Zainuddin yang sudah menjadi moderator pada pada malam hari ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Riwi yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua semoga apa yang didapat pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi peserta yang sudah menanyakan pertanyaan yang tadi sudah dijawab mendapatkan hadiah dan nanti bisa menghubungi dengan nomor admin yang ada di kolom chat dan peserta juga yang belum absen sudah bisa absen di kolom chat wih memang dopresnya apa saya kaget ini dengarnya ada dopres padahal saya saya pengen padahal saya pengen suruh istri saya ikut untuk yang besarnya tadi ada mendapatkan top up sebesar 25 ribu dan nanti langsung bisa menghubungi panitia kami dengan nomor admin yang di chat jadi nanti biar kita langsung segera mencairkan hadiahnya oke berarti tadi siapa aja ada siapa kayaknya tadi ada mas Reza ada mas Reza ada mas Ivan Lola dan mas Muslim oke nah kepada tiga orang tersebut selamat telah memenangkan hadiah pada acara hari ini baik sebelum menutup acara kita pada malam hari ini kita akan ada sesi foto bersama sebelum menutup acara jadi diharapkan kepada peserta untuk mengaktifkan kamera sebentar biar kita bisa foto bersama ayo para peserta boleh mengaktifkan kameranya sebentar baik kita mulai fotonya satu dua tiga untuk di slide kedua satu dua tiga baik dengan berakhirnya sesi foto pada malam hari ini maka kita ucapkan Alhamdulillah karena telah dilanjar dengan baik maka saya Melinda Putri Kalmila selaku MC pada malam hari ini mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam perkataan dan ada kesalahan teknis tadi pada hari ini saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Rewi terima kasih Pak Rewi terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati